Intro Dapurku adalah dapurmu Disini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan Janganlah memuji diri karena hari esok karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu Kali ini dapur Dina mau bikin bolu walnut Walnut ini sejenis kacang-kacangan kayak gini dia tuh kayak gini kira-kira kayak keluak gitu ya kayak keluak, tapi kalau dipecahin, pecahinya tuh mesti pakai palu, tapi aku tadi pakai ulekan itu kayak muntuhnya bisa, isinya tuh kira-kira kayak gini, rasanya enak banget, kayak sedikit ada berminyak-minyak kayak gitu, dan kayak ada manisnya sedikit, tapi sesudah makan, sesudah selesai tuh kayak ada apa ya kayak sepet-sepet gitu jadi walnut namanya dan kalau beli di Indonesia mungkin beli di supermarket gitu ada, atau toko bahan kue biasanya dia udah di kupas, jadi bukan bentuk utuh kayak gini ini, kakakku baru datang dia bawain oleh-oleh walnut, jadi aku pengen bikin bolu walnut kalau nggak dapet walnut, terus gimana? kalau pakai kacang tanah, teksturnya beda karena walnut ini kayak ringan banget gitu ya, kalau kacang kan kayak berat, jadi sebaiknya nggak usah pakai aja kalau nggak ada, jadi bukan bolu walnut juga namanya pokoknya intinya kita mau bikin bolu walnut bahan-bahannya tentu saja saya pakai walnut, dan disini saya pakai terigu serbaguna tepung terigu biasa aja untuk segala jenis makanan, dan saya pakai mentega di suhu ruangan pakai margarin juga boleh kalau suka, saya pakai gula pasir, gula pasir biasa aja ini ada tepung juga ini tepung terigunya saya pakai sisihin sedikit aja sedikit banget, secukupnya aja, nanti untuk walnutnya disini, untuk adukan walnutnya, juga pakai air air biasa aja, air matang garam, sejumput garam, dan saya pakai baking powder pakainya baking powder ya, dan ini adalah telur udah saya pisahin putih dan kuningnya, putihnya bener-bener tidak tercampur dengan kuningnya sama sekali, dan disini ini saya pakai loyang 9 inci 9 inci itu sekitar 23 cm udah saya olesin dengan butter atau mentega terus saya lumurin dengan tepung, abis itu diketok-ketok biar keturun semua tepung-tepungnya, gitu aja ini terjadinya akan cepat sekali jadi saya mau panasin oven saya dulu oven yang kecil kayak gini ini oven listrik, pakai api atas dan bawah saya panasin di 220 biar cepet ya, nah sambil saya manasin, ini di baking ini udah dapet raknya kayak gini walnutnya tadi, saya cincang kasar gitu ya, saya cincang kasar, gak usah terlalu kecil-kecil, dan saya mau panasin di oven saya sekalian dia memanaskan, sekalian dia manasin dirinya gitu sekitar 5 menit aja kita diamin di sini sambil nunggu dia dipanasin saya mau kocok mentega dan gulanya sampai dia kecampur dengan baik dan warnanya itu agak pucat sekitar 3 menit ya ini udah 3 menit, warnanya udah kuning muda gitu telurnya sekalian aja, gak apa-apa dua-duanya, kocok juga sampai dia menyatu dengan baik mungkin semenit lagi ya kayak gini kayak gini kira-kira hasilnya saya pakai gula pasir yang biasa bukan yang agak halus jadi dia masih agak gendul-gendul gak apa-apa, gak masalah tunggu ya, aku mau angkat dulu si walnutku udah cukup lah wow, wanginya langsung keluar sekarang saya mau ganti pakai spatula aja dia tidak mengental sekali gak apa-apa sekarang memang itu yang saya mau sekarang terigunya langsung aja dicampur sama baking powdernya kita aduk rata nah ini saya mau masukin sepertiganya sepertiga bagian jadi bagi tiga ya dibagi tiga kira-kira aja gak harus sama yang pertama disini sekarang adonannya akan mengental karena saya tambahin terigunya pakai spatula aja gak usah pakai mixer kira-kira seperti ini udah nyampur semuanya airnya dibagi dua setengah bagian aja dulu sama ya dikira-kira aja gak harus pas banget setengahnya itu pastiin dia udah nyampur dengan sangat baik tapi gak terlalu lama ya 30 detik aja seperti ini kira-kira tadi saya bilang gulanya itu gak usah sampai dia larut saya akan pakai gula pasir gak apa-apa jadi proses ini dia pelan-pelan gulanya akan larut kok ini yang bagian kedua pastiin dia bener-bener kecampur bener-baik ya baru airnya semuanya tadi kan setengahnya dulu nah ini kayak gini berair gak apa-apa aduk dengan baik gak usah berlebihan jadi gak usah pakai mixer sekarang ini adonannya udah jadi adonan yang lembut dia udah mulai mengental dan lembut itu persis yang aku mau yang terakhir sudah deh tinggal dipanggang tambahin walnutnya tadi si walnutnya itu udah mulai dingin dengan tepung yang saya kasih tadi tujuannya maunya supaya oven ku udah panas ini juga udah hampir jadi kok ya jadi dia itu tidak terbenam jadi gak di dasarnya kue gitu gak di dasar bolunya tapi dia mau kayak ngambang dan terpencar di semua bolunya itu kira-kira kayak gitu masuk sekalian diaduk rata lagi ya sekarang putih telurnya langsung aja dengan garam sejumput ini sekitar 3 menit sampai dia putih pucat kaku ya 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 hanya 2 menit dia langsung putih pucat dan kaku ada yang bilang kalau putih telur itu gak bisa baru keluar dari kulkas terus langsung dikocok dia akan gagal saya dulu kayak gitu tapi ternyata aku coba keluar dari kulkas gak apa-apa dia tetep bagus kok jadinya ngembangnya yang penting telurnya memang masih bagus keadaannya ini secukupnya aja setengahnya dulu ya saya mau aduk pelan aja pelan aja gak usah berlebihan cuman sampai mereka menyatu aja ya sisanya sekalian aja langsung gak usah berlebihan tapi dia menyatu dengan baik semuanya udah bisa taruh di loyang dan kita panggang semuanya aja langsung ratakan dulu atasnya ini cepet sekali ini cepet sekali bikinnya dan juga cuman pakai 2 telur oh iya aku baru inget kalau gak ada walnut kalau gak ketemu walnut pakai kacang kenari pakai kenari juga bisa ya langsung aja aku di rak yang paling bawah taruhnya di rak yang paling bawah kalau ovennya besar dia bisa di rak yang tengah-tengah oven ku mini jadi dia paling bawah aja gak apa-apa saya mau turunkan tadi pas manasin aja 220 biar dia cepet terus saya taruh di 180 aja sampai ketemu kita bisa lihat nanti sekitar 40 menit ya tadi 40 menit terus saya lihat dilihat dari luar aja gitu kan kaca jadi dia belum masih agak basah gitu aku tambahin lagi 10 menit lagi jadi ini tadi totalnya 50 menit sekarang sesudah 50 menit aku mau pastiin dulu dengan tusuk gigi aja tengahnya itu kalau ditusuk dan dia udah gak ada yang nempel berarti dia udah matang dengan baik ini udah gak ada yang nempel ya jadi udah matang dengan baik saya mau diamkan dia sekitar 10 menit sama seperti roti bolu pisang yang saya bikin dia kalau panas-panas dipotong dia langsung hancur jadi ini mau saya dinginkan sampai bener-bener dingin biasanya kalau aku bikin ini bikin bolu walnut ini biasanya dibesokin jadi bikinnya malem paginya baru mulai dinikmati mantap banget oke balik dulu oh lala panas ya tunggu beberapa saat ya kalau udah dingin kita potong terus coba